Nah kita sampai di Pertigaan Berbah teman-teman Oke, nah itulah Waban Palo Ada tempat bermain Terus ada tempat buat foto selfie juga disana Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Terima kasih Halo selamat pagi, selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo Gimana kabarnya hari ini teman-teman, semoga tetap diberikan kesehatan Supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Oke, kali ini Saya barusan dari Embung Sendang Tirto Nah, Embungnya ada di sebelah belakang itu Oke, untuk video kali ini Saya akan lanjut ya, lanjut perjalanan Menuju ke salah satu tempat wisata yang dulu juga pernah viral Yaitu ke Lapa Bantal Yang ada di Masih di sekitaran sini juga Oke, langsung kita berangkat ya Nah, kita akan keluar dari Area Atau kompleks Embung Sendang Tirto Yang ada di Berbah Untuk Lapa Bantal sendiri adalah Sebuah geowisata Geowisata alam ya Yaitu bebatuan indah yang ada di pinggir sungai Begitu, nah sungainya itu kalau tidak salah sungai opak Sungai opak Nah, di pinggirnya itu ada bebatuan alam Menurut cerita Itu merupakan Bekas aliran lava Lahir Gunung Merapi Waktu itu Jadi, lava pijarnya itu sampai dengan Daerah sini Begitu Dan Lavanya mengeras Akhirnya membentuk bebatuan Bebatuan yang indah itu teman-teman Nah, ini salah satu gerbang Paskas TNI Akademi Angkatan Udara Nah, kita menuju ke arah Candi Perambanan Menuju ke arah Perambanan ya Bisa ke Candi Bisa ke Tempat wisata Tempat wisata lain Nah, kita sampai di Pertigaan Berbah teman-teman Jadi, kalau Dari arah kanan itu Dari arah jalan Wonosari Pertigaan Berbah Nah, di sini Kawasan Industri Kawasan Industri Ada pabrik-pabrik Ini di sini Nah, ini ada pabrik Di sebelah kiri juga ada Ya, ada ibu-ibu ini bawa tasnya kayak gitu ya Kalau di Ambil Jambret Gimana itu ya Melambe-lambe gitu tasnya Hehehe Hehehe Nah, ini Pertempatan kalau kita ke kiri Itu ke arah Kalasan Kita akan yang lurus ya Yang ke arah Perambanan Jalannya berkelok-kelok Tapi jalannya Halus banget nih Enak Banyak tikungan-tikungan tajam Nah, lava bantel itu Gak terlalu jauh dari tempat tadi Ada di sekitaran sini Ini kompleks matam Di sebelah kanan juga Nah, ini jembatannya Jembatan sungai upak Lava bantel ada di sebelah kanan itu teman-teman Oke, nah itu lava bantel Nah, masuknya lewat sini masuknya Halo, selamat pagi teman-teman Kali ini saya sudah sampai di Tempat wisata Lava bantel Yang ada di Berbah Nah, di sebelah sana ada Joglu Terus tempat parkir motornya Ada di sebelah sana Terus Berdampingan dengan tempat parkir mobil Terus untuk lava bantelnya itu ada di Di bawah Oke, kita turun ya teman-teman Nah, lava bantel ini merupakan Geowisata yang sangat unik teman-teman Jadi Kenapa disebut lava bantel? Karena bebatuan yang ada di pinggir sungai Nah, sungainya ini adalah sungai opak teman-teman Jadi Bebatuan yang ada di pinggir kali Di pinggir sungai ini Ini merupakan Lava yang dulunya mengalir dari Gunung Merapi Yang kemudian membeku Nah, setelah itu Jadilah bebatuan yang sangat unik seperti ini Jadi, kenapa itu disebut lava bantel? Nah, bebatuan itu Sampai sana itu teman-teman Jadi jauh banget ya Di sisi sebelah kiri dan kanan Dari sungai opak Ketua Meskipun Lengaging Meskipun Sudah Bagi nah di sebelah sini ada tamannya juga teman-teman jadi tamannya semacam babatuan yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk trap-trap Oke coba kita ke tamannya ya teman-teman tapi ini mungkin agak licin ya kalau kesini karena kayak lumutan begitu tapi udah dikasih ini sih kayak karet gitu jadi penahan biar tidak terperosok begitu nah disini ada kayak bangku-bangku terus ini sebenarnya kayak tanaman pohon jati ya pohon jati yang disulap menjadi taman lava bantal jadi ini kayak ada dinding-dinding dari batu begini bagus banget ya dan ini agak gelap kalau masuk sini nah ini videonya sudah saya terangin nah taman lava bantalnya seperti ini cuman agak kotor ini mungkin sebenarnya tidak buka atau gimana gitu ya atau emang belum dibersihin ada tempat bermain terus ada tempat buat foto selfie juga disana nah ini kalau dari arah atas ya dari arah atas terus turun menuju ke sungainya sungai opa oke saya akan coba turun teman-teman nah disitu ada bangku-bangkunya terus kalau turun seperti ini bagus nah obyek wisata lava bantal ini mudah sekali dijangkau ya teman-teman yang di atas itu adalah jembatan jalan berbah perambanan jadi tepat sekali berada di bawah jembatan jembatan nah seperti ini airnya lumayan deris air sungai opa sungai opa itu sebenarnya lebar ya sungainya cuman di beberapa spot seperti ini menjadi agak sempit oke kita akan explore tempat yang lainnya lagi di wisata taman lava bantal ini teman-teman jadi di sekitaran ini ada gasebo-gasebo nah di sebelah sana ada semacam jalan ya coba kita kesana aja nah ternyata di sebelah sini ada jembatan penghubung teman-teman jembatan penghubung menghubungkan sisi yang sebelah sana nah kalau jembatan yang tadi yang saya lewatin tadi itu kayak sudah rapuh gitu kalau dilewatin itu kayak goyang-goyang nah ini jembatannya kayaknya ini lebih baru lagi nah dan disini banyak orang-orang yang sedang mancing nah kalau jembatan yang ini sepertinya lebih safety karena masih terlihat baru dan kalau sisi yang sebelah sana sudah tidak ada lagi ya anunya batuan lavanya sudah habis jadi spotnya itu cuman yang ada di sebelah sana aja teman-teman spotnya nah itu batuan lavanya sebenarnya lebih bagus lagi kalau airnya pas tidak begitu deras seperti ini jadi batu-batuannya itu sangat kelihatan sampai di dasarnya begitu kalau agak deras kayak gini udah enggak begitu kelihatan nah ini saya mau balik lagi ke tempat parkir nah ini sudah sampai 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 Terima kasih.